Guys, katanya di nomor udah ada dijual kebun binatang yang bisa tumbuh di rumah Biasanya sih harusnya disekitar sini nih guys Ternyata gak ada, jadi beli di e-commerce Wah kaget banget, jadi bentuknya kayak pil warna-warni gini Langsung aja kita buka guys Kira-kira gimana ya guys hasilnya? Ditulisnya sih pil ini itu bisa ngembang jadi binatang Emang bener ya? Langsung aja kita buktiin guys Ini aku udah buka semua pilnya Terus di instruksi sih disuruh direndam pake air Oke guys, langsung aja gak usah lama-lama Langsung aku campelung semua nih, aku aduk biar hasilnya cepet jadi Tapi aku udah tungguin lama banget, belum ada hasilnya guys Yaudah kita tunggu sampe 24 jam Wah kayaknya dia mulai ngembang nih guys Bentuknya kayak jadi cacing gitu dan tanpa gendut Terus baik yang saranin disuruh campurin es guys Biar katanya cepet ngembang Emang bener ya? Langsung aja kita ambil guys esnya di dalam kulkas Langsung kita campelungin dan bakal kita aduk-aduk deh bentar lagi Tapi hasilnya belum ada sih guys Yaudah kita tunggu lagi sampe satu hari Nah ini udah satu hari nih guys, kayaknya udah ngembang gede banget Kalian liat guys, ini kayak bentuk sapi Terus ada bentuk lainnya juga Disini kayak kudanil deh guys, atau gak badak gitu Dan ternyata lucu banget guys hasilnya Super gede jadinya Guys katanya lukisan ajaib viral udah dijual Yang diperluin sih katanya cuma air biasa doang Nah ternyata di dalamnya diisiin katembat juga guys Langsung aja kita mulai Katanya sih katembat yang basah tinggal dioles gini aja guys Dan kaget banget ternyata warnanya bener-bener berubah Ini aku cuma pake air biasa doang Dan kalian bisa liat dong guys ada warna kuning, biru, ijo Tapi yang aku denger katanya cara warnain itu sebenernya bukan kayak gini Ada yang bilang sebenernya harus airnya dituang kayak gini guys Ke atas kertasnya habis tuh baru kita goyang-goyang deh Hasilnya juga jadi lebih cepet banget warnainnya Tapi kertasnya kok jadi keriting gini ya guys Jadi sebenernya menurut kalian yang mana sih yang bener? Comment Katanya kalo kita main permainan viral ini bisa berantem sama kembaran kita Langsung aja kalian guys kita coba Jadi ini cara mainnya itu gampang banget tinggal dipukul aja Karena mereka udah sediain juga dua kapaknya Dan aturannya kita gak boleh jatohin si pingguin putih ini Oke guys langsung aja kita mulai Yang pertama itu kembaran aku guys yang pukul Astaga ini sih udah goyang-goyang banget guys Super deg-degan Astaga malaku yang kalah guys Ya sebagai hukuman harus aku deh yang beresin Males banget Eh tapi bentar guys kok kayaknya ada yang aneh ya Dan bener aja dong guys Salah satu bagian kakinya kok tiba-tiba lepas gini Pantesan waktu giliran aku jatoh guys Kemana aku ternyata curang Tuh waktu aku ciduk dia baru deh ngaku Langsung deh disogok pake chimori squish Nah gini dong Creamy, enak, lembut, atau nagih deh Jadi baikan deh Eksperimen permainan jadul bentuk galon Gemes banget bahkan ada keran kecilnya kayak gitu Pertama bakal kita pisahin dulu Dan kita keluarin isi dalam permainnya Kita tuang semua dan kalo udah bakal kita puter deh nanti Nah kalo semuanya udah masuk kayak gini Saatnya kita beraksi Dan ini aku coba puter guys Dan kaget banget beneran keluar doang Kalian liat gak sih ada bola warna Ada warna orange dan ada warna hijau Coba kita keluarin ya guys Kalian pernah coba gak next? Apa lagi? Cetak rekor 100 makanan di dunia Katanya kelapa hijau ini tuh makin susah dicari ya guys Waktu masa pandemi kayak gini Dan aku baru kali ini liat cara bukanya lucu banget guys Diserut gini kayak pensil Nah karena udah runcing gini Jadi gampang banget waktu dibuka Kalo aku sih senang banget dari kecil liatin mas-mas buka kelapa kayak gini Nah karena airnya tadi udah dikeluarin Kelapanya dibagi dua untuk diambil bagian dalemnya Dan air kelapa ini dipercaya bagus untuk kesehatan guys Tuh kalian liat gak sih guys Gelinya tuh kenyal-kenyal banget Kayak-kayak rasanya kayak gimana ya Nah kalo daging dalemnya udah diambil dibuang deh guys kulitnya Wah banyak banget Kalo aku sih sukanya kelapa hijau muda Soalnya dagingnya kayak jelly Kali ini aku campur sirup merah Biar ada vibes 17 Agustus terus gitu Oke sisa 98 makanan next apa lagi? Guys katanya kalo tisu tulet diwarnain Dan dicelupin kayak gini bisa ada pelangi Coba kita coba ya guys Ini aku udah sediain semua warnanya Aku pake spidol kali ini dan saatnya kita ambil tisunya Nah kalo udah ada tisunya bakal mulai kita warnain guys Aku bakal warnain sesuai dengan warna pelangi Yang pertama warna merah dulu Astaga sampe jebol guys Next warna orange Yang ketiga warna kuning Ini cara aku warnain aku titik-titik kayak gini guys Biar banyak tintanya Semoga eksperimen kali ini berhasil ya guys Nah warna hijau udah selanjutnya warna ungu Nah saatnya paling deg-degan nih guys Saat babak penentuan Kita isi dulu airnya sampe penuh Soalnya bakal kita celup guys Pake air disini nanti Nah kalo udah saatnya kita celup guys 3, 2, 1 Wah dan ternyata gagal guys Ya gimana nih guys Guys katanya di Indomaret udah ada mainan Jepang viral yang bisa dimakan Nah ini dia tapi tadi beri di e-commerce Nggak salah lama-lama langsung aja kita mulai Pertama kita buat dulu mochi strawberry-nya Ini aku lagi buat strawberry-nya guys Next kita bakal buat bagian mochi-nya yang warna putih di luar Keren banget dari bubuk kayak gini Dia bakal jadi mochi yang bisa dimakan kayak gini Tinggal kita bagi aja ke beberapa bagian Karena sisanya bakal kita pake buat jadiin sate juga Tinggal kita gepengin guys Kayak gini selanjutnya kita bakal buat coklatnya Saus coklatnya beneran guys Wangi banget Nah saus coklatnya udah jadi saatnya kita congkel strawberry-nya Semoga udah kering ya guys Strawberry-nya bakal kita pelan-pelan ambil kayak gini Gemoy banget teksturnya kayak jelly guys Oke sate kita satuin Kita masukin dulu sate coklatnya Habis sudah tes kita terus strawberry Tinggal kita satuin Kita cubit-cubit atasnya kayak gini Dan jadi deh Menurut kalian mirip gak guys Belum selesai guys Lanjutnya kita bakal buat kue ikannya Saatnya kita tunggu-tunggu nih guys Kita tuang dulu adonan kue ikannya Kedalam cetakan yang bentuk ikan kayak gini Nanti bakal kita microwave ke dalam Atau gak di oven gitu Selama beberapa detik Ini aku lagi tap-tap Biar air bubble-nya keluar guys Nah kalo udah sate kita masukin microwave Next kita akan buat mitarashi sauce-nya guys Mita rashi sauce itu Bakal jadi pasangan yang sate itu guys Tapi semua itu bukan sate Tapi dango Dango itu mirip sama mochi Tapi dia itu teksturnya gak sekenyal mochi guys Ini aku lagi buat saus untuk diatasnya Untuk mitarashi dangonya Udah aku buat itu guys Bulut-bulut diatas 3 biji itu Itu dangonya guys Nah sausnya sekarang udah jadi Dan ini tadi aku udah coba juga Itu rasanya kayak asin, manis Pokoknya kecampur semua Dan menurut aku enak banget Nah sekarang bagi kita tenggel tusuk aja Kedalam tusuk gigi kayak gini guys Satu-satu Nih udah full banget Sampai 3 Bentuknya kayak gini deh Kalo udah Saatnya bakal kita olesin Sausnya Bentar lagi Ini sausnya kental banget Jadi kita bakal taruh Pelan-pelan aja guys Aku lumayan suka sih guys Sama sausnya Banyak yang gak suka Tapi kalo aku Suka banget Kalian boleh coba kit ini juga nih Buat cobain Rasanya kayak gimana Soalnya menurut aku Rasanya itu mirip banget Sama yang waktu aku coba Di Jepang Jadi menurut aku Ini tuh worth to try Ini dia guys bungkusnya Tapi belum selesai guys Karena masih ada Satu minuman lagi Ini kita minuman Yang bakal kita buat Itu kayak soda-soda gitu Dan ini lucu banget Stikernya bakal kita potong Dari bungkusnya Gemes banget kan guys Gila sih Ini idenya kreatif banget Yaudah langsung aja Kita masukin Bubuk sodanya Ini tuh kayak warna biru gitu Bubuk sodanya Dan aku udah coba Ini wanginya itu mirip banget Sama ramune gitu guys Yang super kaget banget guys Kayaknya liat gak sih Dia tuh kayak mulai bubble-bubble gitu Beneran kayak Woyak banget Isi sodanya di dalam Dan udah jadi deh guys Ini tinggal diaduk aja Tadi Dan kita bakal taruh Di atas tatakan kayak gini Tapi sayangnya Kue ikannya gagal guys Padahal aku udah nge-review Katanya ini enak banget Gagal Soalnya aku sebenernya Gak ada oven guys Di rumah Jadi aku coba masak Pake cara lain See you Pake cara lain